Diceritakan Hendra, kronologis kejadian menewaskan seorang ibu hamil 2 bulan di dalam kontrakan mendapatkan informasi dari ayah pelaku merupakan suaminya sendiri sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat kejadian pelaku merupakan suaminya sendiri itu masih ada di dalam rumah berada dekat di jasad istrinya. Lalu pelaku mencoba menghubungi bapaknya untuk memberitahu kalau istrinya meninggal telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Setelah itu ayah pelaku melapor ke RT, dilanjutkan ke RW, dan ke polisi Polsek Pulau Gadung, ujar Hendra. Pada saat polisi dari Polsek Pulau Gadung mendatangi TKP, lanjut Hendra pelaku masih berada di dalam rumah dekat posisi jenazah istrinya yang sudah tidak bernyawa langsung ditangkap polisi, tuturnya. Sementara itu pengakuan pelaku yakni AAW saat diinterogasi oleh polisi, mengaku telah menghabisi istrinya sendiri pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi yang diterima. Korban meninggal diduga karena dipukuli oleh suami sampai pada jasad korban mengeluarkan darah dari mulut. Saat dipukuli pengakuan suami tidak menggunakan alat, tuturnya. Pasangan ini menurut Hendra baru menetap sekitar 2-3 minggu dengan sewa kontrakan sebulan sekitar 1 juta. Kontrakan yang disewa korban 3 ruangan. Posisi tubuh korban saat ditemukan sudah tidak bernyawa dalam posisi tubuh terlentang dan keadaan tanpa busana sama sekali sama warga ditutupin kain menutupi auratnya, tuturnya. Untuk rutinitas sehari-hari korban, Hendra menyebutkan aktivitas suami pagi berangkat kerja dan pulang malam. Sedangkan wah korban ibu rumah tangga yang tiap hari belanja saja. Belum ada sosialisasi ke warga karena masih hitungan baru ya. Kalau lapor sudah menaruh kartu keluarga tertera beralamat Jalan Masjid Al-Ikhlas 076, RT 05 RW 010, Keranji, Bekasi Barat, tutupnya. Sedangkan, Kapolsek Pulau Gadung Kompol Triesno mengatakan pelaku yakni suaminya sendiri berinisial AAW sudah berhasil diamankan. Kasus KRDT ini sudah kita limpahkan ke unit PPA Polres Jakarta Timur. Dan kini pelaku tengah pemeriksaan petugas unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Metro Jakarta Timur, tutupnya.